Dinas Sosial Kota Jambi menggelar rapat koordinasi program keluarga harapan atau PKH serta graduasi mandiri keluarga penerima manfaat Kota Jambi tahun 2021 pada Senin 6 Desember 2021 bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri serta dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi dan diikuti oleh OPD terkait para Rektor Perguruan Tinggi, Kemenang, BPJS Kesehatan, BBS, Basnas, dan juga para SDM PKH Kota Jambi. Dalam graduasi keluarga penerima manfaat atau KPM PKH kali ini ada kurang lebih sebanyak 312 KPM yang melakukan graduasi. Dari rangkaian kegiatan juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada anak-anak KPM PKH yang berprestasi serta KPM PKH menginspirasi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan dalam kegiatan ini Pemkop Jambi juga melibatkan seluruh stakeholder di mana program utama Pemkop Jambi adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Kota Jambi yang multifaktorial sehingga dalam mengentas kemiskinan tersebut butuh kerjasama dengan berbagai sektor. Di dalam rangka rapat koordinasi keluarga KPM dari PKH, sekaligus juga hari ini melakukan sudah graduasi bagi KPM PKH yang secara mandiri ekonominya sudah mulai naik statusnya sehingga tidak lagi menjadi KPM PKH diserahkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua juga kita memberikan apresiasi kepada pendamping yang sudah berjuang sehingga KPM PKH yang di BISU dan naik statusnya itu paling banyak kita kasih apresiasi. Dan juga anak-anak dari PKH yang berprestasi di berbagai bidang, bidang olahraga, bidang pendidikan, bidang kesenian, bidang sains yang mengikuti pertandingan-pertandingan di tingkat nasional bahkan internasional. Kita juga berikan. Dan juga ada keluarga PKH yang inspiratif bagi yang lain menjadi contoh karena putranya ada yang kuliah sampai ke luar negeri, yang lajar di sekolah tinggi, di kesehatan, dan sebagainya. Sementara itu untuk kegiatan rakor PKH sendiri dilaksanakan bertujuan guna menginventarisasi kan permasalahan yang timbul. Pemberian saran masukan dan menginformasikan kebijakan terkini yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan di antara lintas sektoral agar dapat menjadi penyempurnaan pelaksanaan PKH ke depannya. Lilis Carlina, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!